Ribuan mahasiswa yang tergabung dari beberapa universitas di Kota Palu pada selasa pagi menggelar aksi damai di depan gedung DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah. Aksi yang berlangsung sekitar 2 jam ini dilakukan untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional. Dimana sejumlah tuntutan disampaikan melalui orasi dan bentangan sepanduk yang mereka bawa. Salah satu tuntutannya adalah penolakan terhadap komersialisasi pendidikan yang saat ini tengah marak dilakukan oleh sejumlah universitas di Kota Palu seperti Untat. Komersialisasi dalam dunia pendidikan sendiri merupakan strategi agar sektor pendidikan dijadikan sebagai lahan bisnis untuk meraup keuntungan besar. Hal ini tidak lain disebabkan adanya kebijakan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dimana secara subtansi memberikan hak otonom kepada setiap perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri. Selain itu, mereka juga menuntut penerapan sepenuhnya kuota 5% bagi uang kuliah tunggal atau UKT 1 dan 2 serta transparansi biaya kuliah tunggal atau DKT untuk meletapkan UKT dari setiap mahasiswa. UKT atau uang mau, atau uang kuliah tinggal, atau uang kuliah tunggal itu merupakan hujung nyata, hujung nyata kalau pendidikan dikomersilkan kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Itu bukan hanya berakhir di sini kawan-kawan, setakat kawan-kawan! Menyawuti tuntutan dari mahasiswa, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah Zainuddin Tambuala yang menerima para mahasiswa didampingi staf ahli Pemprov Sulawesi Tengah Hidayat Lama Karate berjanji akan menindaklanjuti apa yang telah menjadi tuntutan mereka. politisi PKS ini juga mengaku bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Rektor Universitas Tadulako guna mengklarifikasi hal-hal yang menjadi aspirasi dari kalangan mahasiswa ini. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan Komisi 4 akan menggalang teman-teman di Komisi 4 untuk menindaklanjuti ini dengan memanggil, mengundang Rektor Untet bahkan bila perlu langsung ke sana, Komisi 4. Dalam aksi ini, mahasiswa dan perwakilan DPRD menandatangani MOU guna menindaklanjuti tuntutan mereka. Sementara itu, dari pantauan Radar TV ada sekitar tiga kelompok mahasiswa yang menggelar aksi damai memperingati Hari Pendidikan Nasional di sepanjang ruas Jalan Samratulangi. Muhammad Sobirin, Radar TV Palu